Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada tentunya jumpa lagi dengan mas mimin sarmin yang akan membawa satu alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kita baru saja disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua darah tinggi tentunya di adegan-adegan yang awal kita disajikan dengan pertemuan antara Arga Dana dan Zidane tentunya Zidane yang saat itu tidak sengaja melihat Pak Arga Dana tentunya Pak Arga Dana saat itu butuh bantuan banget ya guys dikarenakan mobilnya mogok tentunya saat itu Arga Dana mempunyai satu meeting yang tidak dapat ditinggalkan tentunya saat ini Zidane yang meminjamkan motor kepada Arga Dana dan di sisi lain saat ini bunga yang melihat motor si Zidane tersebut sangat kaget ya dikarenakan bunga melihat si Zidane tersebut sama sekali tidak menyapa ya guys tapi sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan adegan selanjutnya kemungkinan yang akan terjadi kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang menabjubkan banget nih guys apalagi saat ini Kendra Wilantara dengan sengajanya mendatangi ke Kopi Shop Lobstory ya tentunya Kendra Wilantara ingin melihat Maudie dan ingin melihat kedekatan antara Maudie dan Zidane tapi sebelum lanjut lagi kita doakan buat pemain dan kru sinetron Lobstory di series agar diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya guys amin ya robbal alamin dan kemungkinan yang akan terjadi di adegan-adegan selanjutnya guys yang mana saat ini bakalan baper abis ya kita dibuat oleh adegan-adegan tersebut ya kemungkinan Kendra Wilantara tentunya tidak ingin melihat Maudie semakin hari semakin terpuruk dengan dirinya yang saat itu tidak bisa membohongi perasaannya dikarenakan Maudie masih mencintai Kendra Wilantara ya guys dan di adegan selanjutnya juga apalagi di episode sebelumnya kita disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua darah tinggi apalagi saat ini si Mak Lampir, Tante Dinda lagi-lagi kepo banget ya dengan urusan-urusan Ken yang saat ini sedang deket banget nih sama Bunga dan tentunya kemungkinan yang akan terjadi di adegan selanjutnya nih guys kemungkinan Tante Emily bakalan membuat Maudie dan Kendra Wilantara kembali lagi ya atau rujuk lagi nih yang mana saat ini ternyata dan ternyata nih guys arga dana membuat surat perceraian antara Ken dan Maudie tersebut itu cuma buat ngetes ataupun ngetes mentalnya Kendra Wilantara ya guys dan tentunya kemungkinan Tante Emily bakalan berhasil nih untuk membujuk Maudie dan Ken kembali lagi nih guys amin ya robbal alamin ya kita doakan agar Ken dan Maudie bisa kembali seperti dulu lagi ya guys tapi sebelum lanjut lagi nih Mas Mimin Sarmin ingin tahu nih guys kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja silahkan absen di bawah kolom komentar ya tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita karena diisi video ini Mas Mimin Sarmin mengulas episode sebelumnya juga memprediksi episode selanjutnya dan jangan salah paham ya guys dan jika kalian menyukai dengan video ini berikan like-nya juga ya guys kita doakan juga supaya sinetron love story the series bertengger di rating nomor 1 amin amin ya robbal alamin dan kemungkinan yang akan terjadi di adegan-adegan selanjutnya nih guys yang mana kita ketahui bahwa di episode sebelumnya si Vanesol diajak Rama untuk pindah dari rumahnya Arga Dana ya guys dikarenakan Rama tidak ingin melihat si Vanesol selalu berbuat ulah di keluarga Arga Dana tuh guys ya apalagi saat ini Tante Dinda yang membuat yang selalu membuat kompor meleduk ya ataupun ngompor-ngomporin suasana yang semakin keruh nih guys ya kemungkinan yang akan terjadi di adegan-adegan selanjutnya kita bakalan diketahui lagi nih guys dengan Vanessa yang bakalan angkat kaki dari rumahnya Arga Dana nih guys ya semoga saja Vanessa dengan semua ini bisa berubah ya guys ya apalagi saat ini Wilantara sangat mendukung antara Maudie dan Kendra Wilantara untuk kembali lagi nih semoga aja upaya Pak Wilantara dan Tante Emily tersebut berhasil ya guys ya tanpa ada gangguan yang mengganggu rencana Tante Emily dan Wilantara ya guys ya apalagi di episode sebelumnya kita disajikan dengan adegan-adegan Arga Dana yang sangat menyukai dengan perilaku Zidane ya sosok Zidane yang baik dan bijaksana kepada semua orang tapi sebelum lanjut lagi nih guys jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan di adegan selanjutnya kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang lebih paper abis nih guys saat Maudie yang berada di cafe shop love story tentunya saat ini Wilantara yang ingin melihat Maudie tersebut dan akan membuat Maudie merasa bahagia banget nih guys dengan kedekatannya tersebut ya tentunya Wilantara bakalan ngomong kepada Zidane bahwa Wilantara adalah mertuamnya Maudie ya guys tentunya saat ini Zidane tidak enak banget nih dengan sikap Pak Wilantara yang berkata bahwa dirinya adalah mertuanya Maudie ya semoga Zidane dalam perihal ini tidak bisa mendekati Maudie lagi ya guys dan untuk tahu alur cerita yang selanjutnya jangan lupa untuk selalu saksikan terus sinetron love story the series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya dan tentunya besok kita tidak disajikan dengan love story ya tentunya kita bakalan disajikan dengan adegan yang lebih menegangkan abis nih guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati